Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi, diperiksa menjadi Kejaksaan Agung selama 4 jam. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara periode 2011 hingga 2013. Usai pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Eri mengaku ditanya soal apa yang ia ketahui tentang penyaluran dana Bansos Provinsi Sumatera Utara. Eri menegaskan ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara pada Juli 2013, sehingga tidak mengetahui perkara tersebut. Dana Bansos untuk Sumatera Utara periode 2013 sudah dianggarkan tahun 2012. Namun Eri menegaskan akan tetap kooperatif dan membantu penyidik untuk menelusuri kasus ini. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan ke Jagung dalam kasus penyelewengan dana Bansos di Sumatera Utara. Dari hasil laporan BPK yang kemudian sebagai Wakil Kepala Daerah kami menindaklanjutinya, bahwa dari hasil laporan BPK itu ada beberapa lembaga yang tidak memberikan laporan pertanggung jawabannya. Angkanya kalau saya tidak salah sekitar 98-an. Sehingga itu yang kemudian kami sebagai dengan tugas pengawasan, kemudian menegur SKPD-SKPD untuk segera menindaklanjutin ini. Kemudian dari informasi terakhir, dari SKPD-SKPD yang kemudian direkapikulasi oleh Biro Keuangan, itu masih ada lebih kurang seter 50 miliar lagi yang belum membuat laporan.